Menurut cerita Habib Ahmad tempel Jogja Habib Ahmad bin Ali bafakih Itu menurut cerita Sidin kena sekolah Dimana Sidin dapat kealiman Timbul jadi wali Dimana Sidin dapat kealiman itu Kesahnya Sidin langsung dilajari Nabi Khadir alaihi salam Pas tengah malam munajat dalam masjid Di tengah-tengah kesusahan hidup beliau Sampai masjid itu saja dikunci orang Sidin terkurung dalam masjid Munajat sama laman Datang dua orang bercahaya Dua orang bercahaya ini langsung mengatakan Assalamualaikum ya waladi Assalamualaikum ya anakku Berdiri ya Sidin Siapa pian bertakur Aku kaimu Rasulullah SAW Aku kaimu Ini siapa dihigapian Ini yang pacang malajari ikam Khadir alaihi salam Nabi Khadir yang malajari langsung Memang tidak sekolah Tapi Rasulullah memberikan mandat kepada Nabi Khadir Untuk mengajarkan beliau ilmu Alim Akhirnya jadi wali Siapa yang tidak kenal dengan Habib Ahmad tempel Nah Nah Kayak itu tuh orang jadi wali Prosedur si din jadi wali tuh Mbah Sidin dilajari Nabi Khadir alaihi salam Alim benar Ilmu macam-macam si din Tahu terus Abah Guru Danau tuh banyak si din tahu Kisah Habib Ahmad tempel Karena si din menemui dengan beliau Menemui waktu di Jawa tuh Di karamat-karamat si din tuh Luar biasa Pernah Abah Guru Danau menceritakan Waktu Habib Ahmad tempel Batamuan lawan Habib Abdullah bin Abdul Gadir Bilfegih Malang Habib Abdullah kan ahli hadis Anti dengan rokok Anti dengan rokok Habib Ahmad tempel Jawa yang si din berokok Jadi dua enam berbeda ini terkumpul Dalam satu rumah Habib Ahmad berokok Memnok memnok Jawa Habib Abdullah Haram-haram Haram Rokok haram Mati isi din ya Baham hormati Habib Abdullah Tapi Jawa Habib Ahmad Mun aku mematii rokok Bila angin ribut Jangan salahkan aku lah Jadi mbah matii si din Angin ribut Kayak angin topan gitu Kayak puting beliung Kada puting kana tuh Puting beliung Wah angin cengkinik Memputar Jawa Habib Abdullah Hidupi hidupi besa Hidupi si din rokok Ampih angin Kayak itu Abah guru dan abah kesah Ulun kadam malabihi Kadam mawarangi kisahnya Riwayatnya si din mengisahkan Bah kayak apa Daripada angin ribut Baik disuruh malikit rokok Tapi nada-ada ini Jangan menurut tiga itulah Aku berokok juga Guru aja di majelis Muka ada berokok Guru aja habiskin angin ribut Dadah Pian berokok Kada 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 Ribut angin Nanti menyamakan kisah wali juga Ayyini Eh bapak Seorang tangan wali ini Kata kawa Wah itu Allah Bahkan si din tujar Rancak diambili Nabi Khadir Dibawa kemana-mana Berjalan Berjalan Dibawa Dilejari Ini ilmu Ini ilmu Ini Tetambang Ini Tetambang Macam Dilejari Jadi pengguruannya langsung Nabi Khadir Alayhi Salam Keatasnya Sanatnya langsung Rasulullah Lain ilmu kita Kan kayak itu Guru aja Aku ini bujur Malam tadi Ada sosok putih Berjubah Datangi ulun Guru Jurang apa Nagi hutang Nabi Khadir Nabi Khadir Nabi Khadir Temimpi Warak Ada Jepina Bahagia Sudah Dalam Mimpi Dibini Sampai Ampat Bisi Bini Nukar Mobil Alpat Bisi rumah Tingkat Ampat Rumah Nyamannya Sekali Bangun Dikira Bujur Enggak Pasti Mimpi Iyuhi Maras Jali Ada Kawai Nasib Pajibah Ya Untuk Marinyon Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashraf Al-Anbiya Iwal Mursalin Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Rabbish Rahli Sabri Wayasir Liamri Wa Hlul Aqda Tem Lisan Yafqahu Qawli Wasad Did Lisan Wahdi Qalbi Bijahi Nabi Y Sohbi Wala Lid Ustur Kum Ya Ahla Drak Waya Ahla Al-Botin Waya Ahla Naubah Waya Ahla Nur Amma Ba'at Fakala Al-Muallif Rahimahu Allah Ta'ala Wana Fahana Bih Wab Iwilum Waw Asrari Fih Dunya Wa'an Mu'az Ibn Jabal Radiyallahu An Daripada Sayyiduna Mu'az Bin Jabal Mu'az Bin Jabal Adalah Salah Satu Sohabat Nabi Yang Paling Warah Dan Disebutkan Beliau Ini Paling Hati-hati Dalam Urusan Halal Dan Haram Mu'az Bin Jabal Pada Zaman Khalifah Kalau Tidak Salah Khalifah Sayyidina Umar Beliau Itu Dilantik Jadi Bendahara Negara Karena Sifat Waroknya Kehati-hatiannya Dalam Masalah Halal Dan Haram Jadi Sidin Yang Diamanahi Memingkuti Duit Negara Karena Duit Negara Ini Laman Takatangan Orang Pengkhianat Habis Diselewengkannya Terus Pengeluaran Berapa-berapa Kita Dilantik Di Belantiknya Itu Muntaka Tangan Orang Yang Kada Warah Tapi Di Tangan Mu'az Bin Jabal Kada Kawa Macam-macam Jangankan Sekelas Pejabat-pejabat Nang Randahan Sekelas Halifah Sayyiduna Umar Ibn Khotob Ketika Kalau Kada Khilap Hari Raya Handa Nukar Anak Sidin Baju Hanyar Pas Kada Berduit Hendak Mambil Gajih Berhulu Mu'az Kawakah Aku Mambil Gajih Bulan Dan Kuni Berhulu Apa Jawaban Sayyiduna Mu'az Siapa Nangkawa Menjamin Pian Hidup Sampai Sebulan Dan Akan Datang Presiden Loh Nama Mambil Gajih Berhulu Kada Beriakan Sidin Coba Jika Kita Ayuh Ngaran Pian Ayuh Tapi Karena Sidin Orangnya Warok Bujur Bujur Luar Biasa Hati Hati Dalam Masalah Bila Kada Sampai Tanggal Gajian Aku Kada Mau Unjuk Jum Mu'az Presiden Ada Kegembangan Jadi Zaman Khalifah Itu Kan Anggaran Dana Gesan Khalifah Itu Dianggarkan Oleh Kau Muslimin Dari Baitul Mal Kau Muslimin Ada Disebut Dalam Kitab Kaifat Kunu Ghanian Bagaimana Cerita Sayyiduna Abu Bakar Awal Awalnya Diberikan Gajik Oleh Kau Muslimin Dari Jabatan Khalifah Itu Misalnya Kan Abu Bakar Itu Berdagang Waktu Masih Menjabat Jadi Khalifah Sidin Tetap Berdagang Jadi Jadi Masyarakat Fokus Hajepang Pian Meurusi Kepentingan Umat Nah Jabu Bakar Mungkin Kayak Itu Kayak Apa Aku Nak Bacari Lagi Maka Masyarakat Ini Rapat Musyawarah Kemudian Memutuskan Dianggarkan Gajih Khalifah Sekian Sekian Halal Serina Umar Pun Kayak Itu Tapi Bendaharanya Muaz bin Jabal Nah Kadang Kawah Nak Macem-macem Presiden Hendak Mambil Gaji Beluh Ya Kadang Kawah Menurut Cerita Muaz bin Jabal Ini Ada Bisi Anak Ngaranya Abdurrahman Abdurrahman Ada Bisi Anak Ngaranya Mahmud Mahmud Ini Makomnya Ada Di Indonesia Ini Wallahu A'lam Lah Kebenarannya Tapi Cerita Ini Ada Dan Orang-orang Kita Di Indonesia Meneliti Tentang Sejarah Ini Akhirnya Diangkat Diangkat Kisah Ini Kehalayak Ramai Termasuk Tersebar Di Midsos Di Youtube Maupun Dimana-mana Itu disebar Wallahu A'lam Kebenarannya Seperti Apa Yang jelas Ceritanya Seperti Ini Mahmud Bin Abdurrahman Bin Muaz Bin Jabal Makomnya Ada Di Indonesia Andakannya Di Daerah Barus Tapanuli Sumatera Utara Sumatera Utara Makomnya Di Atas Gunung Tinggi Padahal Bahari Disitu Pinggir Laut Pinggir Laut Itu Diceritakan Waktu Umur Tujuh Tahun Atau Delapan Tahun Mahmud Ini Empat Bahaji Lawan Nabi Kita Muhammad Saat Haji Wada Nabi Kita Bahaji Sekali Haji Yang Pertama Dan Terakhir Pas Hajjatul Wada Hajjul Akbar Nabi Bahaji Disitu Mahmud Ini Empat Ada Yang Mengatakan Umurnya Tujuh Atau Delapan Tahunan Empat Bahaji Dengan Nabi Ada Yang Menghitungkan Si Mahmud Ini Sayyiduna Mahmud Ini Datang Ke Indonesia Delapan Ratus Tahun Sebelum Datangnya Belanda Sebelum Belanda Datang Sidin Lapan Ratus Tahun Sudah Datang Ke Indonesia Sidin Diutus Ke Indonesia Itu Pada Masa Khalifah Abu Bakar Siddiq Ada yang Perkirakan Seperti Itu Jadi Zaman Khalifah Abu Bakar Tuhan Disuruh Berdakwah Ini Disebar Kemana Mana Termasuk Ke Indonesia Sayyiduna Mahmud Ini Datang Ke Indonesia Coba Kena Pian Buka Youtube Sahabat Nabi Di Indonesia Pian Tulis Kena Keluar Keterangannya Kita Dapat Cerita Itu Di Youtube Dan Masalah Kebenarannya Seperti Apa Wallahualam Tapi Di Antara Penjelasan Penjelasan Itu Bisa Diterima Oleh Akal Dan Di Antara Orang Arab Itu Ketujuannya Ke Indonesia Duhulu Mencari Kapur Cari Kapur Dan Penghasil Kapur Yang Terbesar Di Dunia Pada Zaman Itu Indonesia Ya Di Kampung Barus Nah Penghasil Kapur Barus Itu Di Kampung Barus Medan Wah Ini Masuk Medan Sumatera Utara Makomnya Ada Di Atas Gunung Panjang Itu Makomnya Orang Bahari Orang Bahari Panjang Makomnya Coba Kena Buka Youtube Belik Mengajian Supaya Bukan Kada Penasaran Hati Makomnya Itu Namanya Mahmud Bin Abdurrahman Bin Muaz Bin Jabal Cucunya Muaz Bin Jabal Kan Di Ada Tuhan Di Indonesia Kenapa Orang Bahari Itu Ketujuan Cari Kapur Wallahu Alam Tujuannya Kesan Apa Tapi Di Quran Adalah Tuhan Yang Berkapur Ada Coba Subuh Jumat Baca Ayat Innal Abarara Yashrabu Naminkas Sinkan Amiz Juhak Kafuro Coba Cari Kapur Apa Artinya Buka Tafsir Kapuro Kapuro Artinya Kapur Orang Orang Yang Baik Di Sorga Kainah Minumannya Kaksin Kanamizah Juhak Kafuro Sebuah Gelas Yang Berisi Minuman Yang Campurannya Dari Kapur Tapi Jangan Pian Bayangkan Kapur Di Kapur Di Dunia Ini Kapur Surga Lain Kisahnya Siapa Yang Bisa Maracek Ini Ilmu Allah Ta'ala Maracek Dan Itu Nekmat Luar Biasa Dan Itu Hanya Ada Di Dalam Surga Pian Coba Di Dunia Maracek Minuman Kapur Minum Has Itu Apalagi Kapur Baru Sedikit Nom Men Kapur Orang Menginang Makan Kapur Rasanya Kan Bahari Kapur Di Perlu Kan Benar Jadi Orang Arab Mencari Kapur Penghasil Kapur Terbesar Di Baros Sumatera Utara Medan Wah ini Anda Kan Wah ini Anda Haja Guru Yandor Mengarada Uji Kisah Kada Ulun Kada Mengarada Ulun Pun Tahu Habernya Di Youtube Ada Salah Lulun Nyambat Di Youtube Jadi Bilanya Habernya Ulun Bacani Salah Berarti Infona Di Youtube Salah Juga Tapi Kan Orang Maulah Di Youtube Itu Berdasarkan Prasasti Yang Ada Dibatur Di Nisan Betulisan Itu Orang Kawaman Menyimpulkan Kita Kada Mengerti Masalah Nisan Nisan Bubuhan Ahlinya Ini Mencoba Mengangkat Sejarah Itu Nah Dintah Allah Ini Pang Ada Terdata Sahabat Nabi Ada Di Indonesia Dulu Dulu He Sawat Ada Di Satu Daerah Ulun Kadang Nyambat Yang Jelas Masih Di Daerah Ya Daerah Parak Kamis Itulah Allah Alam Daerah Mana Ada Makom Singbanyakan Sekalinya Betulisan Penjaga Pintu Ka'bah Eh Pemegang Kunci Ka'bah Bah itu Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sahabat Nabi Taka Kampung Paraksaurang Tentang Dimana Kisahnya Ada Lalu Itu Ada Nyambung Itu Mangaradau Alhamdulillah Makom Makom Yang Banyak Seperti Itu Sudah Dihuncurkan Dan Ditutup Oleh Pihak Yang Berwajib Alhamdulillah Artinya Penipuan Kepada Masyarakat Dipada Makom Sahabat Nabi Kada Alang Alang Lagi Kada Makom Wali Lagi Sahabat Nombok Kubur Disitu Keatas Pada Wali Sahabat Makom Wali Kutub Jakalah Dapatnya Sahabat Ada Alang Alang Orang Wahid Kedok Nya Macam Macam Nah Kalau Cerita Mahmud Bin Abdurrahman Bin Muaz Bin Jabal Ini Masyur Dan Sampai Sekarang Makom Beliau Itu Ramih Diziarehi Orang Kalau Pian Berduit Coba Terbang Kemedan Cari Makom Syekh Mahmud Sayyiduna Mahmud Bin Abdurrahman Bin Muaz Bin Jabal Makomnya Naik Di atas Tangga Beratur Atus Anak Tangga Naik Ke atas Puncak Gunung Di Medan Itu Ada Kampung Banjar Sekampungan Isinya Orang Banjar Di Medan Maulid Kaya Di Sakumpul Kaya Apa Orang Banjar Di Di Medan Ada Orang Tetamulun Pas Haul Di Ziarah Kubro Di Palembang Tadi Saya Dari Medan Guru Oh Iya Nanti Guru Kapan 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 Kemedan Oh Iya Saya Bisa Nanti Kalau Di Undam Kalau Nggak Mau Kemana Saya Mau Kemana Naiknya Kemedan Situ Ada Kampung Banjar Guru Sekampungan Nah Sudah Terus Sebagian Sejarah Apa Jarmu Azbin Jabal Ta'allamul Ilma Belajarlah Oleh Kalian Akan Ilmu Kenapa Maka Disuruh Belajar Ilmu Fa'inna Ta'allumahu Hasanatun Karena Sesungguhnya Belajar Ilmu Itu Kebaikan Kita Belajar Ilmu Dapat Kebaikan Mancari Ilmu Itu Jadi Ibadah Hujuk Hujukan Kita Manya Sahih Ilmu Ibadah Pahala Kita Dapat Dan Berdiskusi Tentang Ilmu Itu Jadi Pahala Sama Baca Tasbih Aja Kakak Akan Pondok Asrama Bagus Mudakarah Diskusi Memecahkan Satu Masalah Berdebat Dalil Sesama Santri Ini Mengasah Kepintaran Otak Kita Nahu Ternyaman Ikan Berdebat Saya Berbawa Dalil Astagfirullahal Azim Alladhi La Ilaha Illahu Al Hayy Al Kayyum Wa Atubu Ileh Kada Aja Seikam Aku Baca Hayy Al Kayyum Aku Baca Astagfirullahal Azim Alladhi La Ilaha Illahu Al Hayy Al Kayyum Wa Atubu Ileh Ayyuh Hayyuh 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 Dalil Asal Badalil Mungkada Badalil Rame Ikam Kenapa Mbaca Hayyuh Lawan Kayyum Oh Empat Di Allaha Pengarannya Tak Naat 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 Di Allaha Jadi Karena Allaha Baris Nasof Hayyuh Al Kayyum Makan Nasof Juga Hukum Oh Nang Hayyuh Kayyum Bang Oh Inya Maulah Betakdir Di Ulahnya Betakdir Ada Artinya Apa Ngarannya Muptada Nang Ditakdirakannya Sarah Bedalil Bebas Sajalah Kami Bahari Di Seikong Ambil Riwayat Di Kitab Anu Jadi Penjelasannya Di Kawakib Ini Jadi Kada Seikong Ibna Agil Ini Jadi Wah Yow Namanya Mudhakarah Ilmu Tasbih Jadinya Nah Itu Luas Bang Lih Baca Itu Sarah Tapi Tanggung jawab Bila Baris Nyeloput Tanggung jawab Sarah Kue Memberisi Bujur Tidak Sarah Seorang Tapi Tidak Jawab Jadi Ngapangin Nah Mudhakarahnya Ilmu Berdiskusi Tentang Ilmu Jadi Tasbih Dan Membahas Tentang Ilmu Jadi Pahala Jihad Sama Pahala Berperang Untuk Membilah Kebenaran Menyerahkan Ilmu Itu Satu Pendekatan Kepada Allah Dan Mengajarkan Ilmu Kepada Orang Nanginya Kadatahu Lawan Ilmu Itu Jadi Sedekah Ini Tuan Guru Menyampaikan Ilmu Lawan Jamaah Itu Sidin Besodakoh Guru Melajari Anak Murid Di Kalas Sodakoh Makanya Jirabuyal Habib Zain Bin Hassan Bin Ahmad Baharun Posisikan Diri Kamu Jadi Guru Pasti Allah Cukupi Rizkimu Kenapa Orang Jadi Guru Sedekah Banyak Sampayakannya Ilmu Anak Murid Sedekah Terus Isinya Sedekah 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 Jadi Sedekah Terus Untung Untung Orang Jadi Guru Untung Untung Sedekah Apa Penyebab Sidin Betobat Disebut Dalam Syarah Ainiah Penyebab Sidin Betobat Karena Sedang Asyik Mencintai Seorang Wanita Ini Namanya Cinta Bisa Merubah Segala Galanya Karena Cinta Orang Hidup Bisa Jadi Bahagia Sebaliknya Pun Karena Cinta Orang Bisa Sengsara Hidup Hidup Tanpa Cinta Bagi Taman Tak Berhubungan Dan Hidup Tanpa Cinta Bagikan HP Tanpa Kota Eh Cinta Maulah Hidup Jadi Indah Tapi Berapa Banyak Orang Drop Orang Down Gara Gara Cinta Dan Bahkan Bunuh Diri Gara Gara Cinta Jangan Kita Kayak Itu Kira Kira Hati Kita Nyaman Carina Nyaman Itu Dunia Tidak Selebar Daun Kelor Bunga Tidak Setangkai Kumbang Tidak Seekor Banyak Haja Pilihan Bapak Galau Ngubung Ulan Artinya Men pacang Pacang Kita Mencintai Luput Mencintai Aja Lapas Ganti Pulang Nah Itu Jangan Mantan Dimuliki Banyak Pilihan Kecuali Kada Kawa Kada Mantan Bebunga Segeru Aja Pas Memuliki Tiga Tahun Jatepisah Mantan Meli War Bunga Glowing Muhammantan Wihinejar Apaksai Membuliki Mantan Tapi Mungkawa Jangan Cari Bahasa Itu Orang Banyak Haja Lelaki Banyak Banyak Bapak Abut Nah dengan kawin di kampung jernya desawat kurang lagi jernya bah kawin sarak Napa gerang dicari dalam kawin kalau ampun lakinya udah mau caget wajarnya protes iyalah Hai nah itu urusan rumah tangga Pian kena tahu kita ditahu luarannya karena tahu dalamnya nah nunah kumubil bawahir Wallahu yatawallah sarair kita nih cuma bisa menghukumi lahirnya kadakawa tahu urusan di dalam datahu makanya jangan tapi abutlah ngatakan untuk beritaan toh jangan maurusi rumah tangga orang itu aja Apakah Apakah yang terjadi berenai aja sangka baik aja apalagi dan terjadi kepada orang mba ilmu tentunya sidin lebih bisa menimbang ketimbang kita itu nah Hai maka ada beritaan lo tuan guru to akur lawan bininya di rumah Bisa lah tuan guru bakal hewan bini bisa karanya gini manusia mbah Hai menampalin roh itu kukang aja kukang langas itu kamari ngurintil bini tuh kukang orang itu ilmu kukang orang beri ada amalan mandi kukang ikam kukang aku kukang aja ada bacaannya Napa-napakah kena ujungnya berkat lain-lain Allah tak orang beri ada mandi kukang biniannya dalam malapas lagi maka itu tak Hai macam-macam bisa Hai orang-orang beilmu tuh cek cok di rumah tangga bisa tapi kita nanti luar jangan umpat maurusi sidin lebih tahu cara menyelesaikan masalah sidin ketimbang kita itu aja jangan tapi abut gitu lah Apakah napakah jantapi abut Hai nak kawin ke sidin sarah sidin eh enak-enak cerai ke sidin ke sarah sidin eh nak kawin bahasa bisakah sarah sidin eh sidin ampun diri ya lo kita ada tahu bah jokuk kira jatuan guru itu di rumah rohoy taruh sikam kira malaikat kah tadi bisa bakal akhir Hai ngaranja manusia ini pasti bisa tak salah tak hilap itu tapi kan orang yang baik ketemu nah ibarat hendak bersasarakan juga pakai ilmu nggak ada pakai ilmu menandak bersasarakan Hai sebagaimana bahari bersimpuh datang berhadap wan calon bintuha pas malapas itu juga baik-baik nah bah nah makulun kena sanggup lagi maharagu anak pian ulun sarahakan anak pian mulai ulun sarahkan ini ulun jatuhkan talak satu ke anak pian ke itu orang nah selama masa idah tiga bulan 10 hari ini duit 10 juta gesen bini ulun ongkosinya di masa idah itu orang baik Hai ikan dek mencerai bini kayak nimbaik sampah Hai bulik ikan keluar pada rumah nih bini badiem dimana kada diurusi bini makan apa kada tahu di apa-apa nya laki nah ini laki nembungol ngeranya bata talakan ramadhan tadi tahayau idul fitri siapa nama mitrahi bininya nanti di talak dah masih lakinya karena masa idah belum habis ikan dek ampe dia jadi biniku apalagi aku mami terakhir bongol lejar seorang nunggol ada tahu di kewajiban hand kayak gitu ya karena apa-apa biasa jalan kakak itu jarang tuh haba hari ada jodoh kawin habis jodoh sarak itu tak bisa jangan jadi jangan abut Hai dengan abut Hai emak tapi jalurnya tetap yang digariskan oleh agama kita pintu aja jalurnya toh jangan bawa lagu seorang membawa lagu seorang luputan orang buhanda mayamah menyarak jualon bini tuh dihimungi dulu hanya disarak hahaha itu bahwa tarabang kalau kabali bahwa bulikan dibalik jarang disarak imung hatinya jarang disarak itu empat gunak jadi ada kenangan terakhir yang diingat oleh bini yaitu nikadu baik momennya bersasarakan sampai mati gedebar gue lagi Hai en itu jangan-jangan sampai terjadi nanti itu Hai jadi pun Doyle bin ayat ini jatuh cinta lawan bibinian Hai pas sidin jatuh cintawan binian kemana bibin ini berjalan diiringi Hai tiba-tiba bibin ini masuk ke sebelah dinding dari sebelah dinding kadanggaran orang baca Quran tabalujur ayat nang dibaca saat fudail ada disitu cuma satu ayat yang kedidanggar oleh fudail langsung pingsan apa ayatnya alam yakni lilladzina amanu antaksyakulubuhum lidhikrillah itu jayatnya pun bahasa kita kayaknya Uy orang nangba iman pabila lagi ikam hendak takutan wan Tuhan pabila lagi ikam hendak udail menggetar nengar ayat itu langsung rabah saat nangkaya siup tapi muntung kau berpandir kaya siup tapi muntung kau berpandir apa ucapan dimuntung sidin ya Rabbi padaan ya Rabbi kodean Wahai Tuhan ku sungguh inilah saatnya aku kembali kepada engkau taubat sidin mencari guru sidin dibimbing oleh guru bujur-bujur mujahadah jadi wali bahari indong merampok kan kawah jadi wali indong merampok mabok bang Alhamdulillah desuah juga macam-macam maksiat nantagan alpang suahla digawik kada juga Alhamdulillah kira-kira mun kita bujur-bujur kawah ada jadi wali kawah asal bujur-bujur tapi berat Pak adanya nyamanan orang jadi wali berat pian orang jadi wali cacimaki orang disambati orang difitnah orang padahi orang macam-macam itu jadi makanan sudah nangka itu orang wali kawah kada sabar kawah kada syukur kawah kada tawakal hatinya kawah kada menyeimbangkan syariat wanhakikat turun jadi wali gitu Hai makanya orang-orang nama latih hati supaya parak taruh selawan Tuhan supaya kawah menyeimbangkan syariat wanhakikat diantara latihannya Mbak maunjun Hai latihannya Pak orang wali itu kan tujuh maunjun Kenapa melatih sifat supaya hati batas sahup terus maunjun itu pian bukan ada seimbang syariat wanhakikatnya mau Hai pian hendak mau Jun pupuyo besedia tantaran nilonnya nilun pupuyo kawatnya kawat pupuyo umpannya nang diketujui pupuyo malabuhnya pun padang pupuyo syariat itu tapi sudah syariat tuh lengkap mahadang dipatok oleh iwak matok kada ke iwak pastilah dapat iwak pastilah dapat iwak bupuyo nya belum Tanto bismillah toh malabuh bila toh alaina bila matok langsung karena berkat laillaha illallah Muhammad Rasulullah tak anda salamu alaika ya Rasulullah salamu alaika ya Nabi Allah khadir alaihissalam mahadang jerujudnya ini tawakal karangnya besarah saya pastilah diri Syariat sudah lengkap mahadang dipatok oleh iwak matok kada ke ia Wap Hai sambil Mahadang lawas kada-kada jarujutnya jadi dikit ini teens 이것 những which are weird baghanyar ada sabar-kada benchmarks rujutnya dan sabar pulang masuk jujur-jur-jur-jur Jut Ditanggung Ya Umah Hi mo Mya hati timbul Gembira syukur lawan Allah ta'ala babaya menyisit kayak tabah iwaknya pas lapas kawak ada menerima kenyataan ridho kandak lawan keputusan Tuhan nah itu maumpani pulang labuh pulang tawakal pulang sabar pulang sisit kanak syukur nah itu remunjun menang bisa eh memikirkan menang ada bisa sembahyang yang ada munjun apalagi sawat ramadhan karena berpuasaan berharian diam di baru hakunnya aja kawan mau panas kadanya kita menghabiskan waktu di ramadhan kakainiamnya jangan-jangan bu untuk enggak enggak itu ayo mau unjun tuh syariat apa namanya agama kita diperhatikan perintahnya perlu mau unjun itu mesadiyah apa banyu akua bebutul-butul menggandal tuh besango kalau kok ada tetamu banyu berasih nyaman beberapa sih hendak buudu hendak babesuh bah itu besango tapi besango sejadah HP di dalamnya ada kompas nyaman mencari kiblat itu itu tukang unjun syariah hahaha hahaha tukang unjun sunnah itu jangan neng artinya gara-gara iwak habislah yahoo berdua jangan ada kembali ke kitab udoil bin ayat beliau berkata alimun muallimun yuda'a kabiran fi malakutis sama alimun orang nang beisi ilmu muallimun sekaligus jadi pengajar orangnya alim tapi majar gawiannya ini ada dana alim kada majar alim cuma gasan dirinya sendiri nih kada nang di dikitab nang disyahid nang digarisbawahi oleh fudayil bin ayat alimun muallimun alim nang majar yuda'a dipanggil dihiyaw kabiran sebagai pembesar tokoh pembesar fi malakutis sama pada kerajaan langit di alam malaikat orang alim nang majar itu jadi tokoh disana pulan bin pulan di dunia alim dan maajarkan ilmunya di hadapan malaikat pangkatnya jadi tokoh orang ini besar di hadapan malaikat makanya pion jangan bingung mendengar amun ada orang alim seperti itu laluinya misalnya naik ke langit bahwa lawan malaikat jangan bingung Hai salah kita dengar cerita masyur Syahabdulqadir Jailani nah nang naik mendebat malaikat Israel masalah roh bulikakan Syahabdulqadir Jailani aku minta kada kawa aja malaikat ayo bulikakan kada lah kenapa sih din warni kayak itu tokoh di alam langit tokoh sibir makanya aja Allah ta'ala biarkan aja ya pangkatnya tinggi nah itu Hai ujung-ujungnya napa hidup leh nang nang di nang dianuroh itu nah hidup tapi orangnya syaratnya alim muallim ba ilmu lalu ilmu tadi di diajarkan nah kada berataan orang panglah kawa maajar nih kada berataan artinya ada apa namanya sebagian daripada nang menuntut ilmu kawa maajar kayak itulah lagi diberi mandat sudah oleh guru maajar itu untung benar mengaitu Hai abimun kada diberi mandat aja gini udah sendiri seorang eh Hai atau misalnya jerguri kamu dosa maajar gini anuja tukang tiup banyu jadi gawin sini napa kada ada buka majlis buka lawan rumah aja hari-hari orang naikkan betiup banyu sini nah ada janara itu pembagiannya masing-masing Hai wakala Sufiyan nubnu Uyaynata radiyallahu anhu berkata imam Sufiyan bin Uyaynah lain Sufiyan bin Sauri lah Sufiyan bin Uyaynah ada Sufiyan bin Sauri ada juga di kampung nih kada lapah cari Sufiyan Sauri ada jurangnya di halaman tadi tuh Bujang masih kada kawin-kawin lagi ya aku hendaklah kawin hendak kaya guru wajar cari biniannya nyaman ngawin akan aruhan kita karena berkumpulan duit nah guru-guru-guru berkumpulan mengini ihan misalnya marah aku Allah ujar Sufiyan bin Uyaynah arfa'un nasi'indallahi manzilatan sepaling tinggi manusia di sisi Allah kedudukannya mangana yaitu orang yang adalah inyak bainallahi antara Allah wabaina ibadih dan antara hamba-hambanya wahumul ambiya'u wal ulama'u nah siapa nam paling tinggi derajat di sisi Allah orang yang diantara Allah Allah dan diantara hamba-hambanya ini mereka yang berpangkat para nabi dan para ulama' ini yang paling tinggi dihadapan Allah pangkatnya makanya Pian Muhanan cari pangkat juga cari pangkat ulama' karena wah ini jadi Nabi udah kawal lagi Nabi itu sepaling tinggi pangkat dah dihadapan Allah tapi kita kawal lagi jadi Nabi wani-wani biar aku jadi Nabi Hai anak sidang untuk bang Hai aku Nabi setelah Nabi Muhammad Ujir umai yang jaga ujir kau adalah Jibril yang datang ikau adanya kakaknya Jibril Muhammad Jibril ngelenggaran Hai api jar Nabi leh kade de eh kade pacang terjadi kiamat kecuali ada 30 pendusta Hai yang masing-masing mengaku jadi Nabi Nabi itu ngito mulai Nabi Muhammad sampai hari ini berapa dah ngaku jadi Nabi Indonesia aja malam berpegung aku jadi Nabi dah terakhir karena paling akhir nya dajjal bila itu datang tuh paling akhir dahnya ngaku jadi Nabi mbah tuh kiamatnya lagi banyak aku jadi Nabi Hai walaupun lagi wah ini ajaran pina aneh-aneh lah Hai para kadejar diterbitkan Hai apa namanya bibinian boleh mohutbah hari Jumat Hai anada aja to ilmu nangkakak itulah Hai binian mohutbah eh keri kita cara menghibi binian kita ya Pak Aduh hai Hai ibadallah jadi tes member Hai marilah kita bertakwa kepada Allah umai Hai pasrahatan mohutbah keluar dari haid Hai cam Moham Hai mau putih orang Hai aneh-aneh dunia para kiamatnya aneh-aneh Hai sudah hanya perdebatan dimana-mana terjadi macam-macam itu dan ini masing-masing merasa pintar Hai jadi jenis Sayyidina Ali itulah nanti ada saatnya dimana khaluat atau menyendiri lebih baik daripada bergaul Hai ada saatnya Hai kira-kira wah ini masuk leo Hai penyaurangan tuh lebih baik daripada makawan Hai kira-kira sako masuklah jadi pian bahapi jangan lagi berurusan dunia jangan lagi berdiam menyaurangan padang tangga hai 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 bakabun yang situ Hai apa nang ada ditanam nangkaua dimakan-dimakan Hai nyaman bener ya kita selisih tenangnya itu kehidupan telah Hai dulu almarhum guru cantong ke sini ke atas gunung Hai bahari kan sidit luar biasa benar juga kayak tonah urusan langkai timbahnya sidit penyaurangan nyaman merasa tenang disana Hai sadang lain nabung udah mulai wahini itu jadi kira bila cukup tabungan jangan bangsun lagi bapak tak sampai mati nyaman gitu tapi empat dulu bini bagusnya kayak tukang Hai hehehe Hai gaya coba Hai gaya inggih gaya aja inggih hehehe hehehe mauk pian mauk bang dunia nih kayak gitu bang ikit gila jadi pun hendak jua pangkat tinggi dihadapan Allah pilih jadi ulama jadinya Rasyah Abdul Rahman Siddiq Datu Sapat Ambilahan nabak sepengetahuan hamba jadinya sini tidak ada yang pangkat yang paling tinggi setelah kenabian melainkan pangkat ulama maka beliau Mama Sani wabil khusus kepada zurriyatnya Maulana kata beliau maksud zurriyat Maulana turunan datuk kalampayan agar sekiranya maambil bahagian yang tertinggi ini pangkat tertinggi ini diambil sehingga kita melihat banyak anak cucu datuk kalampayan yang jadi orang alim besar jadi orang-orang alim luar biasa menyebar kemana-mana banyak keturunan datuk kalampayan yang sukses jadi ulama-ulama berkat doa pada Tuhan akhirnya jadi seperti itu dianugerahi macam-macam keberkahan kepada anak cucu berkat datuknya bahari pasian lawan Tuhan lalu dianugerahi macam-macam tersebar lah anak cucu datuk ini kemana-mana di Mekah Syekh Ali Al-Banjari itu di Mekah penulis I'anah penulis kitab I'anah yang mengarang memang Syed Bakri tapi yang menulisakan Syekh Ali Al-Banjari di si anak Guru Hussein Guru Hussein Ali iyalah Syekh Ali Al-Banjari iya bah itu anak pulang anak Sidin yang wayah ini jadi ketua yayasan Darussalam dokter orang-orang alim besar di Mekah di Malaysia di Brunei turunan Datu inilah di Jawa tersebar juga yang paling terkenal kan di Jawa Guru Bangil paling terkenal Sumatra Datu Sapat paling terkenal di Singapura ada juga apalagi di wadah kita ini makin nyai gudang aja udah di provinsi-provinsi lain tersebar anak cucu Datu ada di mana-mana banyak benar ambil bahagian yang paling tinggi di hadapan Allah yaitu jadi ulama tapi berat syaratnya jadi ulama mengaji bujur-bujur ma'amalakan pulang bujur-bujur walaupun ma'amalakan itu sekali seumur hidup insya Allah tamasukai min ahlih daripada ahlinya kan kayaknya itu dikatakan apabila sampai kepada engkau khobar tentang kebaikan ilmu tentang kebaikan amalkanlah walau maratan fa'amalbih walau maratan takun min ahlih amalkan walau sekali nisya yang engkau jadi ahlinya jika belajar ilmu tahajud jam 2 jaguru bangun amalakan amalkan jam 2 bangun sekali jiswah ma'amalakan takun min ahlih insya Allah jadi jadi ahlinya juga tapi mengkauh jangan kayak itu pengkauh itu istiqomah nahajud nahajud saban malam salawat saban hari kan kayak itu beamalan beamalan istiqomah ini berat nyaman dipandir tapi susah untuk diamalkan nabi atau ahabbul amali ilallahi adwamuha wa'inqallah sepaling dicintai Tuhan amalan-amalan itu nang istiqomah walaupun dikit dikit amalannya tapi rutin ini menggawi itu lebih dicintai oleh Allah nah baik dah sedikit ini soting soting makalah lagi waqala ayidhan imam sufian bin uyainah berucap lagi yukta ahadun fid dunya shay'an afdala minan nubuha eh lam yukta di entah salah lam yukta ahadun fid dunya shay'an afdala minan nubuha tidak diberikan akan seseorang di dalam dunia ini sesuatu yang melebihi daripada pangkat kanabiyan wama wama ba'dan nubuha shay'un afdalu minal ilmi wal fiqhi dan tidak ada sesudah pangkat kanabiyan itu sesuatu yang paling afdol daripada ilmu dan fikih faqilalahu dikatakan orang baginya aman hadha bagi siapa ini nah maka beliau menjawab daripada fuqaha fuqaha sekaliannya mereka itu jadi pangkat yang diberikan paling tinggi setelah pangkat kenabiyan ada lain pangkat orang-orang yang faham lawan ilmu agama fuqaha itu artinya orang-orang yang faham urusan ilmu agama nah makanya sekali lagi jangan bungol jangan bungol hidup cukup bungol itu berhari wah ini jangan lagi wah ini kita harus jadi orang alim minimal alim untuk diri kita sendiri syuting alang-alang syuting 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 ini bujuran syuting ini ampihan para stahl 12 berkata imam kita asyafi'i radiyallahu an imam syafi'i berucap ini tahu jala imam syafi'i mujadid abad kedua mujadid nang kedua di mukabumi ini imam syafi'i wafatnya tahun 204 hijriyah dikuburkan di mesir imam syafi'i di mesir makamnya muntahkan mesir ziarah makam imam syafi'i apa jersidin ilham ilham yakun ilmu mereka awliya allahi nang jadi wali wali Allah falaysalillahi waliyun maka tidak ada bagi Allah ta'ala itu wali apa bahasa sidin nih mun kada orang ahlim nang ma'amalkan ilmu nang jadi wali maka Tuhan kada pacang bisi wali artinya apa orang nang jadi wali syaratnya pasti ahlim tapi kada hanya alim alamilun ma'amalkan lawan ilmunya ini orang nang pantas jadi wali mun kada bubuhan sidin ini nang jadi wali siapa lagi nang jadi wali nah maka syarat mutlak orang jadi wali alim bah jasidin tuh kada sekolah sidin tuh kada suah sekolah kada suah makan bangku sekolahan sama lu suah juga makan bangku sekolahan kada suah berguru tapi jadi wali kaya apa kisah sebelum Allah melantik seseorang jadi wali pasti dialim makan dulu pasti dialim makan kada kada orang jadi wali nang bungol kada kada aja kada tak lihat berguru mungkin bisa jadi pian kada tahu sidin nonton ilmu dimana dasar kada gurunya ulun ini mencek benar dimana sidin mengaji mungkin guru sidin langsung diutus Allah nabi khadir alaihissalam bisa bisa atau Tuhan mengirim dari bangsa jin alim melajari sidin ilmu bisa intinya kita kada tahu dimana sidin belajar sebelum jadi wali itu dialimakan Tuhan lewat siapa kita bisa tahu menurut cerita habib ahmad tempel jogja habib ahmad bin ali bafakih itu menurut cerita sidin kena sekolah dimana sidin dapat kealiman timbul jadi wali dimana sidin dapat kealiman itu kisahnya sidin langsung dilajari nabi khadir alaihissalam pas tengah malam munajat dalam masjid di tengah tengah kesusahan hidup beliau sampai masjid itu dikunci orang sidin terkurung dalam masjid munajat semalaman datang dua orang bercahaya dua orang bercahaya ini langsung mengatakan salamualaikum ya waladi salamualaikum hai anakku berdiri di sini siapa pian bertakur aku kaymu rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku kaymu ini siapa dihiga pian ini yang pacakan malajari ikan khadir alaihissalam nabi khadir yang malajari langsung memang karena sekolah tapi rasulullah memberikan mandat kepada nabi khadir untuk mengajarkan beliau ilmu alim akhirnya jadi wali siapa yang kata kenal dengan habib ahmad tempel nah nah kayak itu orang jadi wali prosedur si din jadi wali itu mbah si din dilajari nabi khadir alaihissalam alim benar ilmu macam-macam si din tahu terus abah guru danau banyak si din tahu kisah habib ahmad tempel karena si din menemui dengan beliau menemui waktu di jawa di karamat karamat si din luar biasa pernah abah guru danau menceritakan waktu habib ahmad tempel batamuan lawan habib abdullah bin abdul gadir bil fegih malam habib abdul gadir kan ahli habib abdullah kan ahli hadis anti dengan rokok nanti nanti rokok habib ahmad tempel jadi dua enam berbeda ini terkumpul dalam satu rumah habib ahmad berokok haram haram berokok haram mati isi din memahormati habib abdullah tapi habib ahmad aku memati rokok bila angin ribut jangan salahkan akulah jadi mbah mati isi din angin ribut kayak angin topan kayak puting beliung ada puting kanah puting beliung angin cengkinik memutar habib abdullah hidupi 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 isi din rokok ampih angin kayak itu abah guru dan abah kesah riwayatnya si din mengisahkan mbah kayak apa daripada angin ribut baik disuruh malikit rokok tapi nada jangan menuruti kayak itulah aku berokok juga guru aja di majlis berokok guru aja habis angin ribut dada pian berokok ribut angin nama nyamakan kisah wali juga seorang nangkada wali ini bahkan si din tujar rancak diambil nabi khadir dibawa kemana mana berjalan dibawa dilajari ini ilmu ini ini tetambang ini macam jadi peguruannya langsung nabi khadir keatasnya sanatnya langsung rasulullah lain ilmu kita kan itu guru aku 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 mawali guru malam tadi ada sosok putih berjubah datangi ulan guru apa nagi hutang mimpi warah ada jepina bahagia sudah dalam mimpi dibini sampai 4 bisi bin nukar mobil alpat bisi rumah tingkat 4 umat nyamannya sekali bangun dikira bujur enggak pasti mimpi iya iya maras jali ada kawai nasib jebang marinyot 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 single dong dikira mimpi dikira sambung bulan akan datang dikira sini dikira sampaikan mimpi mimpi salah ada khilap berat mudah berat panjang umur sehat iluaskan rezeki halal kada lapah mencarinya yang mana tahu lakas lunas yang mana belum kawin lakas kawin lakas bisi anak anak-anaknya Pak Asian solehin solehat kita berataan hidup berkat selalu dapat hidayah taufik istiqomah dalam beramal ibadah hidup beriman meninggal pun dalam keadaan membawa iman amin ya rabbal anami subhanakallah mabihamdika shahadu an laillahi lantast astaghfirullah wa atubu ilayk wa ila hadratin nabi al-fatihah bismillah rahman rahim bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin wa salli ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rizukna minal uquli agfara ha minal al-adhal asfaha minal amali azkaha minal akhlaq atyab ha minal arzaki ajal ha minal afiyati akmal ha minal dunya khair ha minal akhirat na'im ha bihaqi sayyidina muhammad wa alihi sayyidina muhammad diberkati hadhal majlis al-mubarak ya rahman rahimin salallahu alhamdulillah alhamdulillah rabbil alam masha'allah laquwati labillaha mantubillah al-wahid l-ahad l-haq wa kafarat bimasi wa taqab lallahu minkum l-ahid malam masha masha l-ahid l-ahid Terima kasih.